Ikhwas kalian, coba antum amalkan ini baik-baik. Kalau antum sudah beramal, coba langsung istighfar dalam hati. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Langsung ingat dosa-dosa antum, bahwa amalan antum masih sangat sedikit, sedangkan dosa antum begitu banyak. Saya yakin ikhwas kalian, itu akan menambah ketenangan hati dan menambah keberkahan hidup antum. Langsung istighfar. Kita ini hanya antara perpindahan satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Antara satu amalan dengan amalan yang lain. Hidup kita begitu singkat. Hari ini, barusan ini kita kajian. Nanti kemudian kita mungkin ada yang makan di depan, lalu kemudian pindah lagi. Lalu kemudian istirahat, lalu kemudian bangun pagi. Lalu kemudian kerja ke kantor atau kuliah yang masih kuliah. Lalu kemudian dia setelah itu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur dia tidur siang mungkin. Atau kemudian dia kerja tugas. Sholat asar dia kemana? Dia kemana? Maghrib kemana. Habis lagi, selesai lagi. Perpindahan antara kebaikan ke kebaikan. Capeknya kita pindah dari satu kebaikan ke kebaikan. Kalau tidak ada rasa ketenangan bahwa kebaikan itu diterima. Apaan itu mau pindah ke kebaikan ke kebaikan? Ternyata kebaikan itu tidak diterima Allah. Kenapa kita ini selalu merasa aman bahwa setiap kita beramal kebaikan pasti diterima? Mana jaminannya saudara sekarang? Sholat isya kita tadi diterima. Mana jaminannya? Siapa yang diterima? Siapa yang ditolak? Itulah kelemahan kita. Kita itu selalu merasa kalau kebaikan kita selalu diterima. Dan dosa kita kalau satu kali diistighfarkan langsung diampuni. Ya Allah, sholat saja Rasulullah beristighfar. Apalagi yang jelas-jelas dosa. Sholat saja saudara sekalian. Rasulullah langsung beristighfar. Apalagi yang jelas-jelas gibahi temannya. Apalagi yang jelas-jelas mendolimi saudaranya. Apalagi yang jelas-jelas merasa lebih baik dari saudaranya. Apalagi yang jelas-jelas durhaka pada orang tuanya. Apalagi yang jelas-jelas berzina. Meminum minuman keras. Dan semua dosa-dosa yang lain. Sholat saja. Setelah selesai Rasulullah lakukan istighfar tiga kali. Dan dia makhluk terbaik yang memberitahkan yang maha baik. Bagaimana dengan kita yang jelas-jelas dosa bukan amalan. Atau kebalikannya. Atau kemudian kita mengatakan kita baru beramal. Apa amalan sholat kita? Sholat. Apakah kita jamin kita lebih khusyuk dari Rasulullah? Tidak. Tapi kenapa kita enggan beristighfar? Setelah selesai sholat langsung pegang handphone. Coba bayangkan. Setelah selesai kajian langsung. Kemudian kembali kepada dosa-dosanya. Dimana kita saudara sekarang? Dari dua nabi yang mulia ini. Ibrahim bangun Kaabah, Rasulullah sholat. Dua-duanya langsung kemudian melakukan amalan yang luar biasa. Ibrahim langsung berdoa. Rabbana taqabbal minna. Surah-surah salam langsung mengatakan. Astaghfirullah. 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 Tiga kali saudara sekarang. Ini sholat. Inilah sumber keberkahan yang pertama yang harus kita jaga. Amalan yang kita pastikan. Bahwa mulai dari sumbernya. Mulai dari niatnya sampai selesainya. Kita jaga saudara sekarang. Maka sumber keberkahan hidup yang pertama. Untuk anda meraih keberkahan hidup. Setelah anda menjaga hati. Yang pernah kita bahas dengan lima cara minimal. Anda boleh kembangkan dengan tambahkan dengan yang lain-lain. Silahkan. Tetapi ada lima tips yang kemarin kami berikan. Cara menjaga amalan hati. Setelah anda menjaga. Maka setelah itu meraih keberkahan. Dan cara pertama meraih keberkahan adalah. Jaga amalanmu. Jaga amalanmu. Agar tidak sia-sia. Allah mengatakan. Ketika kau setelah selesai melakukan kebaikan. Segeralah berpindah ke kebaikan yang lain. Kenapa saudara sekalian? Agar tidak ada kekosongan. Agar tidak ada waktu yang terbuang. Kebaikan, 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 kebaikan. Jenguh orang sakit. Kajian. Setelah kajian. Antong kemudian beramal soleh. Bersedekah. Setelah itu baca al-mulk sebelum tidur. Baca ayat kursi. Mengaji. Berwudu sebelum tidur. Lalu kemudian solat. Lalu apa, lalu apa? Kerjakan kebaikan. Selalunya menjadikan setiap kebaikan itu penutupnya kebaikan lagi. Belum selesai satu kebaikan. Kamu sudah punya apa kebaikan yang lain? Coba orang soleh itu saudara sekalian. Belum selesai kebaikan. Masih sementara dia lakukan kebaikannya. Dia sudah tahu kebaikan apa lagi setelahnya. Setelah selesai solat, langsung istighfar. Kebaikan. Lalu kemudian baca tasbih, takbir, tahmid. 33 masing-masing. Lalu kami baca ayat kursi. Kebaikan, kebaikan. Setelah itu solat sunnah. Kebaikan lagi. Pagi hari. Bangun pagi saudara sekalian. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Bekerja, kebaikan. Cari rezeki yang halal untuk keluarga, untuk istri, untuk anak. Kebaikan. Selesai zuhur, kebaikan. Kemudian setelah saya ambil sunnah-sunnahnya. Kalau dia mau tidur, kau ilulah tidur siang. Niatkan sunnah. Rasulullah. Rasulullah akan kau ilulah. Tidur di waktu siang hari. Yang sedikit. 15 menit, 10 menit saudara sekalian. Ya, setengah jam. Kebaikan. Pindah lagi. Asar kebaikan, kebaikan. Hidup ini perpindahan antara kebaikan ke kebaikan. Yang rugi. Yang kita lakukan kebaikan. Tapi yang tidak kita dapatkan pahala. Kenapa Ustaz? Yang dilakukan kebaikan kok, tapi pahalanya tidak dapat. Karena tidak terjaga amalan itu. Itu yang kita katakan tidak berkah. Kebaikan yang dia lakukan. Tapi hilang keberkahannya. Kenapa tidak berkah, saudara sekalian? Karena tidak terjaga itu amalan. Maka menjaga amalan dengan dua cara itu tadi, saudara sekalian. Dan ini sumber keberkahan pertama. Jaga amalan solehmu. Karena tidak semua amalan soleh diterima. Sampai jumpa di video selanjutnya.